Pemirsa seorang wanita parubaya mencuri telepon genggam dan uang di Laci sebuah konter pulsa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Wanita ini tergolong nekat karena beraksi saat penjaga konter sedang tertidur pulas di dekat Laci berisi uang dan langsung menggasak uang 2 juta rupiah lebih dan 2 ponsel. Inilah rekaman CCTV saat seorang wanita parubaya mencuri salah satu konter pulsa dan telepon genggam di desa Japanan, Kecamatan Gudo, Jombang, Jawa Timur. Pelaku yang beraksi sore hari masuk melalui pintu yang tidak terkunci. Saat melihat penjaga konter tertidur pulas, pelaku dengan santai mengambil 2 ponsel milik penjaga. Tidak puas dengan ponsel, pelaku kemudian membuka Laci uang yang tepat berada di atas kepala korban dan mengambil semua uang yang ada. Sementara itu berbekal rekaman kamera pengintai anggota polsek Gudo yang melakukan penyelidikan, akhirnya mendeteksi lokasi pelaku di desa Kayangan, Kecamatan Diwe, Jombang. Pelaku yang sedang berada di rumah langsung diringkus. Dari tangan ibu satu anak ini, polisi menyita 2 ponsel korban serta uang 2 juta rupiah yang diambil pelaku dari Laci Konter. Pelaku mengaku terpaksa mencuri karena butuh uang untuk biaya hidup bersama anak-anaknya. Melacak melalui pencarian perangkat Google tadi, dijumpai di rumah tersangka dan kami coba kontak, ternyata HP-nya berbunyi. Maka sesaat itu juga kita ketahui pelaku kedapatan sedang membawa HP. Barang apa saja yang dicuri? Dua HP jenis Oppo, merk Oppo, kemudian uang sejumlah 2.287.000. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dibawa ke polsek Gudo dan terancam hukuman lima tahun penjara. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, Ainews melaporkan.